Intro Berbagai maknawan pengharapan bagi seniman seni tari dalam perayaan Hari Tari Sedunia 2024 dan digelar UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan pada perayaan Hari Tari Sedunia 2024 ini kadahannya diikuti sebanyak 400 penari dari seniman di Banua tapi menampilkan jua 44 tari dari 40 sanggar yang berpartisipasi di Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan Berbagai maknawan pengharapan bagi seniman seni tari dalam perayaan Hari Tari Sedunia 2024 dan digelar UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan di Panggung Terbuka Batia Sanderta, Janasan Basri, Banja Masin Utara selalu setiga hari mulai 27 hingga 29 April 2024 Rahmani, penata tari sekaligus dosen seni ini berharap melalui perayaan Hari Tari maka akan menambah kreasi tari semakin maju khususnya di Kalimantan Selatan karena yang ditampilkan bermacam-macam genre tari Hari Tari Dunia merupakan hari tari yang memang dirayakan seluruh Indonesia salah satunya di Kalimantan sendiri kita selalu melaksanakan dan harapan selalu terus maju khususnya di seni tari apalagi di kegiatan Hari Tari Dunia ini dirangkum bermacam-macam genre tari mulai dari tari tradisi, tari kreasi sampai tari modern ini yang memang menjadi seni itu selalu berkembang Pembimbing geografer poskolah bas tari Hayatun Napisa berharap perayaan Hari Tari ini akan semakin terus meningkat saban tahunnya Mungkin mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk tahun ini memang ada inovasi ya ada bazar kostum itu bagus lagi mungkin ini lebih banyak lagi sanggar-sanggar yang berpartisipasi jadi kan kita kreunian mungkin rame Muhammad Raski Arsi Habibi seorang penari dari sanggar Kayudin Bajarbaru berharap anak-anak yang memiliki kemampuan dalam seni tari terus dilibatkan dalam perayaan ini Harapan saya untuk ke depannya, untuk hari tari dunia yaitu agar anak-anak lebih berpresentasi lagi ke depannya dan mereka bisa menampilkan seberapa bagusnya mereka dan mereka memiliki skill yang banyak dan mereka harus berani untuk mengambil kesempatan itu Jadi anak-anak harus dilibatkan gitu ya? Ya, mereka itu yang memiliki skill-skill yang kita bilangnya sangat bermanfaat dan mereka itu tidak berani harusnya itu mereka berani gitu karena mereka itu memiliki kita skill mereka memiliki skill dan mereka itu harusnya itu berani ya karena mereka itu kalau tidak berani tapi memiliki skill itu sangat disayangkan ya sepertinya ya Rahmadi, penata tari sanggar tari permata Batuah Satui berharap agar warga selalu mencintai seni salah satunya seni tari karena sangatlah bermanfaat dalam pembelajaran di sekolah Ya, harapan kita berharap anak-anak sekarang anak-anak sekarang itu lebih mengenal seni tradisi lebih mencintai seni tradisi khususnya seni tari yang menang seni tari ini sangat bermanfaat dalam hal pembelajaran, pembelajaran di sekolah Isna seorang penari dari Sanggar Kayudin, Banjar Baru berharap lebih banyak lagi kegiatan seni yang ditampilkan dalam peringatan hari tari sedunia ini Soalnya, Alhamdulillah sih, keren cukup memuaskan untuk segala-galanya untuk suatu menikmati ada masukan untuk tahun depan seperti apa? lebih meriah lagi ya, lebih meriah lagi mungkin lebih banyak ada hiburan yang lainnya selain tari mungkin biar ada penotannya enggak penotan tari atau yang lainnya ada yang tari pilih sendiri ya, keringan yang lain lah hiburan ya walaupun hari tari lah ya, keringan aja masih masuk ke tema tari kayak ini kan ada passion show ini lebih banyak lagi lain passion show Arief Adiputra, seseorang penari Sangga Titian Barantai, Unisca berharap pegiat seni tari tersemangat untuk berkreasi setelah mengeksplor seni yang ada di Banua ini hingga menghasilkan tariwan pertunjukan yang sangat luar biasa pesannya untuk hari tari dunia ini kepada semua tempat-tempat perlihatan seni tari untuk tersemangat mengeksplor diri mengeksplor semua yang ada di Karipan Selatan di Gaya, Karipan Lokal semuanya untuk dikembangkan menjadi seni pertunjukan yang luar biasa dan juga menginspirasi untuk semua pada perayaan hari tari sedunia 2024 memangkat tema SoC Borneo bergerak ini kadah hanya diikuti sebanyak 400 penari dari seniman di Banua tapi menampilkan 44 tari dari 40 sanggar yang berpartisipasi di Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan selamat menikmati selamat menikmati